pasar bunganya rame banget guys ini ada di koswebe atau donglawan pasar bunga ini adanya pas mau hari raya Cina saja Assalamualaikum kembali dengan saya Mbakni Channel apa khabar semuanya semoga saya selalu sukses bahagia channelnya makin berkembang ya hari ini saya ada di pasar bunga di koswebe atau Victoria Park ini sejak seminggu yang lalu lapangan Victoria ini jadi pasar bunga guys ini pasar bunga dadakan biasanya ada seminggu sebelum hari raya Cina atau Imlek ini bunganya bagus-bagus banget tapi kayaknya banyak yang sudah layu saya mau beli bunga lili bunga lili yang warna kuning ini banyak-kebanyakan sudah banyak yang layu ya mungkin dari siang sudah di taruh sini jadi agak layu semua ini adalah ini bunga lilinya ini bunga lili ya guys tapi warnanya jelek dan ini adalah setennya bunga anggrek bermacam-macam jenis anggrek ini yang warna kuning ungu di dalam itu kelihatan warna pink tapi harganya mahal banget jangan ditanya ini bunga matahari kemudian ini bunga lilinya sudah layu ini bunga adanya setiap hari raya Cina biasanya yang gini yang dibungkus-bungkus gini biasanya satu tangka itu 20 dolar kalau hari biasa ini ini kayaknya 20 dolar dapat tiga ini bunga lilinya guys tapi warnanya jelek-jelek agak layu semua dan ini yang kuning adalah bunga matahari di seberang sana itu juga penjual bunga semua jadi satu minggu terakhir ini di Victoria Park ini berupa jadi lapangan bunga ini adalah bunga anggrek bermacam-macam jenis anggrek lihat guys ada yang ungu kuning merah muda Wah bagus banget tapi kalau anggrek ini saya kurang suka karena baunya itu wangi banget ini ini yang kuning juga bagus sebenarnya untuk ini bunga yang cuma tangke-tangke ini adanya cuma hari raya imlek ya ini yang kayak tangke-tangke kering ini ini bunga ciri khas imlek guys kalau nggak imlek nggak ada bunga ini dan ini jeruk ini cuma hiasan nggak bisa dimakan ya guys ini ini juga adanya pas hari raya imlek aja nggak bu tidak hari raya imlek tidak ada ini adalah bunga apa ini ini juga bunga anggrek jadi bunga anggrek sertanya bunga ini namanya soy sinfa soy sinfa ini kayak bunga apa yuk ini 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 biasanya bawangnya itu kayak bawang gitu bonggele bawang biasanya ditaruh di dalam pot dikasih air nanti pas hari raya pertama itu sudah mekar semua ini lagi ciri khas hari raya imlek ini kuning-kuning ini nggak tahu saya apa namanya kalau ini saya tahu soy sinfa di sebelahnya itu ada anggrek sekarang jam 8 9 malam saya tadi keluar rumah jam 8 masih masih ramai banget agak malam mungkin agak sepi karena nanti ini setiap hari jam 1 jam 12 baru tutup biasanya apalagi kalau menjelang imlek besoknya imlek itu mungkin sampai jam 2 baru tutup jadi masih rame banget mari ikuti saya melihat-lihat bunga ya guys di sebelah saya itu ada bunga anggrek bagus banget sekarang mau setan yang di samping sana itu juga banyak penjual bunga jadi ini lapangannya ini ada dua sebelah selatan sama sebelah timur yang ini bunga anggrek ini kebanyakan adalah penjual buah anggrek lihat guys ini ini harganya satu ribu dolar lebih ini semua juga setannya bunga anggrek wah saya nanti mau cari bunga lili yang warna kuning atau kempak hab ini juga ini wah ini adanya cuma hari raya imlek saya kaca ini jeruk jeruk ini cuma hiasan dan ini bunganya saya sebenarnya mau cari bunga lili guys tapi belum dapat yang warna kuning ini adanya seperti ini ini adanya pas hari imlek nggak tahu ini namanya bunga ini nggak bisa dimakan ya kalau itu bunga matahari kalau ini saya nggak tahu apa namanya ini anggreknya bagus banget warnanya ungu yang sebelah itu warna kuning sebelahnya warna pink Wah keren keren sebenarnya tadi saya itu mau lihat pasar bunga yang ada di daerah kuntong dekat tempat saya disini tapi karena majikan saya bilang di koswibir tempatnya lebih besar jadi kita kesini menggiurkan ya ini jeruk-jeruknya ini kayaknya enak banget tapi ini tidak bisa dimakan dulu cuma sebagai hiasan aja biasanya digantungin lesi ini adalah setannya soy sinfa soy sinfa itu semacam kayak bawahnya itu kayak bonggolnya bawang putih terus direndam sama air biasanya tumbuh tunasnya gitu biasanya kalau bikin sendiri itu beli bonggolnya aja sampai rumah taruh dalam air direndam dia akan tumbuh tunasnya sampai tinggi biasanya gitu kalau beli biasanya kurang im hari raya kurang beberapa hari itu sudah beli ditaruh nanti pas hari raya dari pertama itu akan mekar semua bunganya tapi saya yang mau saya beli saya beli bunga lili ini bunga lili yang warna kuning sama kimlan gak tahu kimlan ini bahasa Indonesia nya apa saya kurang paham yang saya beli tiga tangke bunga lili kuning sama tiga sampai kimlan tadi ini 200 dolar hampir 400 ribu saya beli Hai bagus kan guys sekarang sudah malam sudah dapat bunganya sekarang waktunya pulang sekarang jam 10 9 45 hampir jam 10 malam selesai dapat bunga sekarang waktunya pulang ini nanti sampai rumah akan saya taruh dalam pot potnya saya kasih air dan besok akan mekar ini karena bunga lilinya yang kuning-kuning udah kelihatan sudah hampir mekar ya bes saya sebenarnya kemarin juga beli bunga tapi bunga saya yang kecil-kecil carnation warna merah saya taruh dalam pot kecil di rumah ini guys bunga lilinya ini kalau udah mekar cantik banget sekarang belum mekar karena saya masih beli yang kuncup-kuncup aja maunya pas hari raya Imlek pertama ini mekar maunya saya mudah-mudahan mekar semua sekarang udah kelihatan kan kuning-kuning ini namanya kempahap lili bunga lili emas bahasa indonesianya selesai buli bunga ya sekarang waktunya pulang terima kasih sudah mengikuti video saya sudah nonton video saya sampai selesai jangan lupa subscribe yang sudah subscribe saya omagam terima kasih jangan bosan-bosan nonton video saya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari raya di raya cina di raya cina di raya cina di raya cina